Sayang dari anak, ya, hati-hati Karena bisa disembuh dari dunia Kita kan bisa seperti itu, itu sering menjadi Sebaiknya kita pakai aja Supaya lebih nyaman, lebih kita makan Ya, buruk kepala Nah, itu kita menggunakan Lalu kepala, ya Nyalakannya mana? Ini posisi Harus lebih Tinggi ya, dong ya, berarti kita harus Ini seperti ini ya Ini anaknya, berarti kan selalu di panggung otomatis Jadi lebih tinggi dari mana Penaturnya, kita harus lurus Jalan, ini kan Masih agak rendah, ya Kita harus jajak, ya Dan nanti gini, kakeknya dikempit Ya, satu megang Dengan, satu megang Ya, ya Kita akan gini, ya Kemudian nanti kita Bisa menggunakan Aplikasi tadi ya, kapas, ataupun Kalau misalnya jendelaan takut penggunaan kapas Selanjutnya, benda asingnya ke belakang Kita menggunakan langsung aja Diteteskan Tadi teknologisan topikalnya itu kan Bisa langsung diteteskan juga Selanjutnya, kapas Tapi kita siapkan juga kapas Ya, walaupun Karena untuk antisipasi Kalau perdagangan pasca ekstraksi Ya Kita menggunakan spekulum Spekulumnya dipilih sesuai dengan ukuran Hubang hidung anaknya, ya Jangan lupa Kemudian Nanti kita evaluasi, ya Posisi kaki Ya Jangan ngangkang gini ya, dok ya Ini salah ya Ataupun gini Ya, tapi Gini Lampenya di luar Kita masukkan spekulum hidung, ya Kalau masukkan spekulum hidung Kita jangan langsung lurus, dok Ya, agak dimiringkan sedikit Ya Mengikuti kontur dari ini Nasal antarion yang masukkan ini Baru kita putar gini Kita buka pelang-pelang Ya Setelah benda asingnya terlihat, ya Kita menggunakan ini Alatnya seperti ini Kelihatan gak? Nah Ini seperti sendok, ya Ini sendok Tapi dia ada Lubangnya di tengah Dia posisinya juga Dia gak lurus, ya Agak Melengkung, ya Itu kita masukkan ke lahan, ya Pas masukkan kita Posisinya gini, ya Kita cari Kita dari atas saja Dari atas Kita menyusuri Sampai masuk ke celah Di antara benda asingnya Sampai ke belakang dari benda asingnya Ya Kemudian kita masuk ke belakangnya Kita tarik Kita tarik Kita tariknya Pakai landasannya dari Kafunasi dan Sampai Karena supaya gak goyang Kalau konka Nanti kan dia gak beraturan Apa? Bentuknya ya Jadi nanti malah bisa lompat Sebisa mungkin dilakukan Satu kali Bisa Kalau misalnya Pas Ditarik Ternyata Kita Istilahnya Melusut ya Istilahnya kita mulai lagi Kita gak usah khawatir Kita masukkan lagi ke belakang Kita tarik lagi Walaupun peralahan Yang penting bisa Tertarik ke luar Dengan landasan tadi Lantai dari kafunasi Dan septum Setelah selesai Nanti kita Evaluasi Jangan lupa ya Kalau ada perdarahan Tadi bisa menggunakan kapas Dimasukkan ke hidungnya Maaf ini gak ada contohnya ya Dengan Pinset bayonet Kapas yang udah kita siapkan Tadi dikasih larutan Efektrin yang udah diperas Dimasukkan aja ke Penubah hidung Ya Ditunggu 35 menit Kita keluarkan lagi Kita evaluasi kembali Ya Masih ada benda asingnya Apa tidak Ada laser asing apa tidak ya Kemudian kalau masih ada Dikulangi lagi pengambilan Ya Nah itu Setelah selesai Mungkin seperti itu Untuk cara pengambilan Benda asingnya Ya Mungkin bisa Kita mulai ya dok ya Untuk Dikulangi Dikulangi Dikulangi